Halo semuanya pada video ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memasukkan ataupun menambahkan peta ke dalam laporan di dalam smart software jadi sebelum itu artinya yang mau mengikuti harus ada dulu smartnya yang sudah siap digunakan dalam hal ini smart yang sudah ada base map dan data lapangannya ini kita login terlebih dahulu tunggu sebentar oke ini sudah ada di halaman depan ya, sudah masuk ke dalam smartnya ini yang dimaksud itu sudah ada smartnya yang berisi base map lalu ada data lapangannya nah ini jadi sudah ada data lapangannya seperti ini nah si data ini kita mau manculkan di dalam laporan nah pada video ini saya akan memberikan proses tahapannya ya dari awal bagaimana si petanya bisa muncul di dalam report yang pertama kali kita harus menyiapkannya query nya terlebih dahulu untuk mengenai bagaimana cara membuat query secara detail akan ada di video lainnya jadi disini hanya saya akan sekilas tampilkan bagaimana cara membuatnya yang pertama jadi kita tentukan dulu data apa saja yang akan dimuncul data apa saja yang akan dimunculkan dalam laporan pada peta tersebut contohnya saya akan memunculkan peta sebarang satwa liar sebarang aktivitas manusia ataupun gangguan dan jalur kegiatan baik itu patroli ataupun monitoring oke pertama saya buat dulu peta sebarang satwa liar satwa liar saya akan buat di folder baru selanjutnya saya akan buat query aktivitas manusia nah ini kalau sudah query nya sudah ada ini tidak perlu dibuat lagi query dari baru tapi saya akan ini kan simulasi jadi saya coba buatkan walaupun datanya sudah ada disini misalkan aktivitas manusia ada disini satwa liar sudah ada disini jalur sudah ada di mana-mana disini sudah ada jalur tapi saya akan buat lalu kita buat jalur oke nah kalau di query kan ketika kita buka sebarang aktivitas manusia misalnya jadi kan si petanya itu hanya bisa menampilkan aktivitas manusia saja tapi tidak bisa melihat secara bersamaan antara aktivitas manusia dengan si jalur nah untuk me overlay itu atau melihat itu kita salah satunya bisa menggunakan fitur report oke query nya sudah siap ya ini ada tiga query jalur kegiatan sebarang aktivitas manusia dan sebarang satwa liar selanjutnya kita akan buat report nya disini saja report lalu new report nah disini misalkan latihan memasukkan peta saya akan simpan disini saja save secara otomatis akan masuk ke halaman editing ini ya report kalau sudah masuk disini selanjutnya kita perlu memanggil query yang sudah tadi kita buat tiga query itu kita harus set di report ini caranya itu ada di outline sini klik kanan pada data set lalu klik new data set nah ini data set type nya kita pilih yang smart query data set karena kita memanggil dari query nah ini di folder latihan jadi kalau sudah ada sebenarnya tidak perlu bikin lagi yang ada bisa menggunakan yang sudah ada oke ini memasukkannya atau memanggilnya hanya bisa satu persatu jadi tidak bisa di block ini kita jalur kegiatan dulu finish lalu langsung oke saja lalu kita new data set lagi jangan lupa data set type nya pilih smart query data set oke latihan sebaran aktivitas manusia finish oke selanjutnya kita masukkan yang satu aliar nah kita pastikan ketiga query ini masuk oke sudah masuk ya kalau sudah masuk seperti ini selanjutnya kita insert ketanya caranya di layout sini bebas di mana saja klik kanan insert lalu pilih smart map jangan lupa ya smart map ini kan kecil nih ukurannya yang pertama kita lakukan adalah mengatur ukuran peta ini dengan menarik ini ataupun kita bisa mengisi di sini misalkan kita pengen 7,5 inci lebarnya dan tingginya itu 5 inci oke ini ukuran sebesar ini nanti si petanya lalu setelah si ini diatur kita pergi ke map layer nanti sini ada properties lalu ada map layer nah di map layer ini yang paling pertama kita harus memilih base map nya ini kan non nih kalau tidak kita pilih ya nanti putih base map nya baru nanti ada track dan wipe nah untuk pilih kita yang resort makanya smart nya harus ada base map nya terlebih dahulu nah base map nya sudah dipilih selanjutnya kita memasukkan 3 layer ini ke dalam peta caranya ini di sini ada di map layer sini kita klik add lalu yang pertama kita pilih satu aliar nah urutan memasukkan layer ini menentukan urutan nanti di peta posisi layer nya jadi yang pertama kita masukkan nanti itu akan berada di paling atas jalur kegiatan nah ini sudah masuk di map layer sini ada 3 nah kalau di sini kan yang paling atas jalur kegiatan tapi nanti pada hasilnya adalah sebaran satu aliar yang akan berada di atas pada legenda ataupun di petanya karena itu yang pertama dimasukkan oke ini sudah masuk ya ketiga layer ini ke dalam peta ini selanjutnya kita save nah setelah di save kita akan coba dulu lihat hasilnya bagaimana apakah sudah cukup atau masih perlu diperbaiki untuk cara melihat hasilnya itu setelah disimpan kita bisa dengan beberapa cara sih misalkan pertama kita bisa lihat dengan di sini report lalu klik view report lalu kita klik 2 kali pada latihan memasukkan peta klik 2 kali atau klik kanan lalu run report nah di sini akan ada report datensinya jadi rentang waktu laporan atau data yang ingin ditampilkan lalu kita pilih all that saja karena saya tidak tahu data yang ada di tanggal berapa dan berapa coba continue nah ini hasilnya nah setelah muncul seperti ini saya akan mengidentifikasi apa nih kekurangannya atau apa yang perlu diperpikir pertama kalau misalkan bagi saya ini petanya terlalu kecil karena menampilkan semua bagian base map saya ingin menampilkan bagian ini saja nih terus jalurnya ini warna hijau dan petanya base mapnya warna hijau sehingga tidak terlalu kelihatan berarti harus diganti warna si jalurnya terus misalkan oh saya mau si satwa liarnya menjadi bulat warna pun boleh diganti nah dan ini belum ada bordernya atau belum ada garisnya si peta ini oke untuk memperbaikinya kita harus masuk lagi ke halaman editing itu caranya dengan klik kanan lalu edit report report nah oke kita coba ini dulu deh mengatur wilayah yang akan ditampilkan di peta jadi kita set set bound dulu ya set map bound jadi mengatur wilayah yang akan dimunculkan ini kita tinggal zoom saja misalkan saya mau menampilkan peta di area sini saja kita klik set seluruh bagian peta ini kita hanya di area tertentu set lalu setelah itu tadi jalurnya warnanya perlu diperbaiki nah itu caranya ini kan ada jalur kegiatan lalu di bawah kolom style ada disini kan default ini kita bisa ganti warnanya tinggal di klik saja lalu disini ada pilih simple feature nah ini kan warnanya hijau kita akan ganti coklat coklat 2 bangka eh 2 coklat 2 oke lalu terus tadi saya mau yang satu aliar menjadi bulat ini kan kotak ini kan markernya square saya mau jadi bulat berarti circle kalau mau ganti warna tinggal klik klik saja disini misalnya bebas lah warnanya bisa pilih yang mana saja misalnya ini oke lalu oke aktivitas manusia walaupun mau dilubah caranya sama nah itu selanjutnya tadi yang perlu diperbaiki adalah nah si peta ini belum ada garisnya ya garis luarnya atau border nah itu caranya diklik mapnya petanya lalu diklik yang properties tadi kan map layer ini kembali ke properties di properties ini ada border border ini nanti kita pilih dulu ukuran lebar garisnya saya pilih yang tipis saja lalu kasih di semua sisi kasih garis di semua sisi oke ini semua sisi sudah setelah diperbaiki kita save jadi setelah ada perubahan ada edit kita harus save kalau tidak di save di run pun tidak harus berubah nah tadi kan kita melihat reportnya melihat laporannya dengan cara yang ini selanjutnya saya coba menggunakan cara yang ini jadi di samping outline disini ada report nih report nah disini ada latihan memasukkan peta ini tinggal klik dua kali lalu continue jadi kalau misalkan mau bulan tertentu dan sebagainya itu tinggal pilih saja disini ini continue lalu hasilnya akan ada yang disebelah sini jadi ini untuk editornya editingnya ini untuk melihat hasilnya nah ini kira-kira hasilnya seperti ini setelah diperbaiki jadi pertama disini jadi ada garisnya ada bordernya lalu sebarang satu aliannya jadi bulat lalu tadi yang berubah itu warna jalur kegiatan atau warna track warna tracknya menjadi coklat jadi ini tinggal diatur-atur saja sesuai dengan keperluan peraturan ataupun selera oke mungkin itu saja pada video tutorial ini ini bagian basic banget ya nanti untuk mengatur bagaimana supaya muncul nama satwa jenis satwanya jenis aktivitas manusia dan sebagainya itu akan ada di video yang berbeda video lainnya oke itu saja oh iya jika ada yang ditanyakan atau perlu informasi lainnya ataupun request video tutorial smart bagian lainnya silahkan komen di bawah ya mudah-mudahan nanti saya bisa menjawab ataupun membuatkannya seperti itu udah itu saja terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa nanti video-video lainnya bye-bye bye Sampai jumpa.